Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa berjumpa lagi bersama Bung P.I Kali ini Bung P.I akan membahas mengenai sejarah desa Yaitu membahas mengenai sejarah desa bodas Yaitu salah satu desa yang terletak di kecamatan Dukdana Kabupaten Indramayu Membahas mengenai sejarah desa bodas ini amat menarik ya Mengapa menarik? Karena memang bodas ini menurut sejarah atau tradisi Yang dituturkan turun-temurun oleh masyarakat bodas Bahwa desa bodas itu didirikan telah lama Yaitu semenjak abad ke-17 Masehi Kata bodas ditinjau dari bahasanya bermaksud putih Bodas ini bermaksud putih Karena memang bodas itu adalah bahasa Sunda Untuk menyebut warna, yaitu warna putih Nah, mengapa desa itu dinamakan bodas? Asal-usunnya demikian Dahulu pada tahun 1628 Masehi hingga tahun 1629 Masehi Kesultanan Mataram melakukan penyerbuan ke Batavia Tujuannya itu adalah untuk menghancurkan markas VOC Belanda yang ada di Batavia Atau yang sekarang disebut dengan Jakarta Nah, tentara Mataram itu Yang datang dari Mataram untuk menyerbu Jakarta itu Untuk menyerbu Batavia itu jumlahnya itu ratusan ribu Menurut saya Nah, ratusan ribu ini terdiri daripada kelompok-kelompok Ada yang datang dari Bagelain Ada yang datang dari sekitar wilayah Jogja Kalau sekarang dan lain sebagainya Seluruhnya itu merupakan tentara Mataram Yang diperuntukkan untuk menghancur leburkan VOC Belanda Yang kala itu berpusat di Batavia Namun yang terjadi pemirsa Selama penyerangan yang dilakukan Itu ternyata tentara Sultan Agung Atau tentara Mataram itu Mengalami kekalahan Mengalami kekalahan Jadi dua kali penyerangan itu mengalami kekalahan Nah, dalam masa kekalahan itu Tentara Mataram itu kemudian Mempersiapkan lagi untuk melakukan penyerangan selanjutnya Dan mereka itu, tentara Mataram itu Banyak mendirikan perkampungan-perkampungan Di wilayah Jawa Barat Apakah itu di Indramayu Apakah itu di Karawang Apakah itu di Subang Apakah itu di Bekasi Dan di sekitar Di sekitar Jakarta itu Pada tahun selanjutnya Ternyata sebelum penyerangan Yang ketiga kalinya itu dilaksanakan Ternyata Sultan Agung Mataram itu kan wafatkan Kemudian digantikan oleh putranya Amangkurat I yang ternyata Pro-Blanda Nah, akhirnya Amangkurat I itu Memerintahkan prajurit yang dahulu Itu mukim di Jawa Barat itu Agar kembali ke Mataram dan sudah tidak usah lagi menyerang ke Batavia lagi Karena memang Amangkurat I itu kan pro-Blanda kan waktu itu Nah, diantara Sekian banyak prajurit Mataram Yang ada di wilayah Jawa Barat itu Salah satunya itu adalah rombongan Yang dipimpin oleh seorang wanita Yang bernama Nyimas Madusari Nah, Nyimas Madusari ini Daripada dia pulang ke Mataram Dia lebih suka membangun desa baru Nah, akhirnya bersama pengikutnya Nyimas Madusari ini Membabat hutan Di wilayah Indramayu itu Nah, lambat laun Hutannya tersebut menjadi perkampungan Perkampungan untuk pengikutnya Kan begitu Untuk pengikutnya Yang unik adalah penerbangan ini Nyimas Madusari ini terkenal akan kecantikannya Jadi selain beliau cantik juga Ternyata beliau ini adalah seorang wanita Yang berkulit putih bersih Sehingga masyarakat sekitar menyebutnya itu Dengan Nyimas Bodas Atau maksudnya itu adalah Putri yang putih rupanya Nah, nantinya pemirsa Desa yang didirikan oleh Nyimas Bodas Nyimas Madusari yang diculuki Nyimas Bodas itu Dinamakan dengan nama Desa Bodas Dan demikian saja pemirsa penjelasan dari Bumpe'i Mengenai asal-usul atau sejarah desa Bodas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.